Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Zakat, selamat datang di channel Taman Zakat Video kali ini kami akan membahas mengenai Harta perniagaan yang wajib dizakati Harta perniagaan itu bermacam-macam Ada yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis Seperti mobil atau alat transportasi lain Yang secara khusus untuk diperjual belikan atau dijadikan angkutan penumpang Lalu bagaimana cara menzakati semua itu Karena sebagian dari harta-harta tersebut ada yang wajib dikeluarkan zakatnya Dengan persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab-kitab fikih Harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis Seperti mobil yang diperjual belikan atau dijadikan angkutan penumpang Dengan segala jenisnya Dan barang-barang perdagangannya oleh para fukoh dinamakan dengan harta perniagaan Yang diadakan untuk mencari keuntungan merupakan harta perniagaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya Berbeda dengan barang-barang berupa sarana dan prasarana kantor Seperti meja tulis, mobil yang dipergunakan untuk mengangkat barang-barang perusahaan Alat tulis, meja hitung, dan sebagainya Semua ini tidak termasuk harta perniagaan Sebab ia tidak dipersiapkan untuk diperjual belikan Melainkan untuk alat bekerja Mengenai hal ini, para fukoh mengatakan Tempat-tempat untuk menyimpan barang-barang dagang seperti peti Atau mengukur berat seperti timbangan Yang fungsinya sangat penting Sifatnya sama dengan harta pribadi yang tidak berkembang Sebagian ulama lagi menjelaskan Bahwa tempat untuk meletakkan barang-barang dagang Seperti botol minyak wangi Kantong karung bagi pedagang biji-bijian Dan kekang serta pelana bagi pedagang kuda Bila dimaksudkan untuk dijual bersama barang-barang itu Maka ia termasuk barang dagang yang harus dizakati Tetapi bila tidak dimaksudkan untuk dijual Dalam arti barangnya dijual Sedangkan alatnya tidak Maka alat-alat tersebut Tidak dihitung harganya Atau tidak dikenal Atau dikeluarkan zakatnya Sifatnya sama dengan barang-barang untuk keperluan pribadi Hal ini adalah istilah Perpajakan atau perdagangan disebut sebagai Al-Ushul Ad-Sabitah Mengenai barang-barang tidak bergerak Seperti bangunan Stand dan kiosk Serta tanah Jika merupakan pekerjaan Yang dimaksudkan mencari keuntungan Maka bangunan itu tidak termasuk barang perniagaan Sehingga harus dihitung harganya Dan dikeluarkan zakatnya sebagai zakat tijrah Sebanyak 2,5% dari harganya Tapi jika dia membeli atau membangun gedung itu Sebagai tempat untuk melaksanakan perniagaan Maka prasarana tersebut tidak termasuk harta perdagangan Yang wajib dikeluarkan zakatnya Zakatnya ialah pada hasil yang diperoleh Dengan kiasan pada zakat hasil tanah pertanian Yakni yang dizakati adalah hasilnya bukan tanahnya Lantas berapa besar zakat dari hasil usaha Dengan penggunaan fasilitas tersebut Namun yang pertama 2,5% Tampaknya lebih ringan Dan memudahkan setiap orang di samping Juga lebih dikenal Yang pasti seorang muslim harus mengeluarkan zakat Penghasilan dari bangunan-bangunan tersebut Pada awal setiap bulan Jika penghasilan tersebut didapat setiap bulan Setelah penghasilan itu berada di tangannya Ia segera mengeluarkan zakatnya Hal ini dikiaskan pada zakat pertanian yang wajib dikeluarkan setelah memanen Dan bukan pertahun Masalah piutang Terutama piutang yang kemungkinan besar akan kembali Kedudukannya sama dengan harta yang ada di tangan sendiri yang wajib dikeluarkan zakat Harta titipan tidak dikenakan zakat Baik orang yang dititipi maupun hak untuk mempergunakan harta tersebut Ataupun tidak Sebagai orang yang punya hak untuk mempergunakan harta tersebut Ia dianggap penanggung jawab terhadap harta tersebut Namun demikian Ia tidak perlu menzakati harta tersebut Karena ia disamakan kedudukannya dengan orang yang berhutang Dan harta tersebut bukanlah miliknya secara sempurna Bagaimana menurut sobat tentang pembahasan kali ini Untuk sobat zakat yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah Atau wakaf bisa melalui kami Taman Zakat Indonesia Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton